Jadi sekarang lo nomor satu nih di Indonesia Mungkin dikenalnya Dikenalnya iya Secara exposure paling tinggi loh ya Iya exposure saat ini pesulap Yang tertinggi gue Jadi orang udah gak ngeliat gue main sulapnya Ngeliatnya pesulap merahnya Karakternya Dan menghormati karena sosoknya Iya betul Lo masih minat fight boxing sel? Masih sih gue Serius sel? Iya Lo pengen fight lawan siapa sel? Iya kalo fighting sih sebenernya sama Dukun sih bang gue lebih berasal Dukun Siapapun samtudin iya Tapi dia gak berani bang ketemu gue juga kan Dulu waktu ada berita dia ketangkep itu Pertama kali yang gue share di internet di youtube itu Channel lu Apa reaksinya si Marcel ini? Kalian coba cari reaksi Marcel pas Gus Samsudin Bukan Gus lah Samsudin ketangkep Dia gos bang Gus Samsudin ketangkep Gos Samsudin ketangkep Reaksinya Marcel tuh ngeselin Pas dia ketangkep Gue pengen bisikin di dia Di kuping dia gitu Bro-bro-slin gue bisikin Mampus Tadinya gue pengen karangan bunga bukan di polda doang bang Tadinya di ponoknya juga gitu Gue pengen tulisin Ho-oh tahanan gitu Jadi ini prediksi gue ya Gue memprediksi nih bang Samsudin bebas dari penjara Gini-gini Siap Apa kabar bang Marcel? Kabar selalu baik dan bahagia dong Selalu Pembuktian gagal ya Pembuktian gagal nih Dikerjain Emang dukun-dukun gitu bang Keluar-keluar dari jauh Berani-berani Geliran dideketin Kabur Semua dukun gitu Makanya gue Menyebut dukun itu Kepanjangannya adalah Dungu tekun bang Dungu tekun Iya Jadi orang yang tekun menyebarkan kedunguan Gitu Emang gitu Jadi sebenernya kita Sebelum podcast ini Kita udah ada plan tuh Jam 1 tadi Schedulnya kita harusnya Pembuktian dukun Pembuktian ilmu kebal Ternyata kita waktunya dibuang sia-sia Dibuang sia-sia Ongkos juga dibuang sia-sia nih jadinya Gara-gara dia nih emang Biar lah Tuhan yang balas Tuhan yang balas Ya mungkin dia pengen dianggap sebagai penakut Oke Bang Marcel Ini gue menarik nih Pengen menanyakan ini ke lu Lu dulu kan Kalau gak salah Pernah ada posternya tuh di Instagram Banyak banget Oh iya Lu mau fight Udah press conference juga Udah press conference malah Udah press conference 60 media 60 media 60 media Udah keluar duit juga Udah keluar duit Udah keluar duit Press conference emang gratis itu Lu udah dibayar tuh berarti Iya kan Press conference Udah dateng undang-undangin wartawan Gitu kan Nah itu Ya keluar uang juga kan Untuk ngadain panggungnya Makan-makan wartawannya Dan semacamnya Ya faktanya tidak jadi Kenapa? Nah itu Gue juga sampai saat ini Masih menanyakan tuh Sama penyelenggaranya Karena kan memang Yang menyelenggarakan bukan gue ya Yang menyelenggarakan itu Vicky Prasetyo Sama Rudy Salim Nah gue nanya nih ke mereka Tarsok-tarsok Tarsok-tarsok Malah tayangnya di channel gue kan Jadi pada yang Ngiranya tuh Gue yang menyelenggarakan Ngiranya gue yang Gak jadi Padahal kita-kita Factor ini Gak tau apa-apa nih Semua factor itu Gak tau apa-apa Tentang gimana prosesnya Gimana Jadi atau enggaknya Sponsor kayak gimana Itu urusan total ya Rudy Salim dan Vicky Prasetyo Ngatur Sampai sekarang Tarsok-tarsok-tarsok Ya udah gak ada kabar Jadi medianya di Youtube lo gitu ya Iya Tayangnya di Youtube gue Kebetulan Tapi ya itu Yang salah jadi Seolah-olah gue yang Membatalkan seolah-olah Padahal emang enggak bang Ya karena memang Medianya elu gitu kan Iya Jadi orang persepsinya Wah dia mau bikin Dia yang gagalin Nah iya Persepsinya gitu Padahal emang enggak Gue pun masih nunggu-nunggu Sampai sekarang Tapi faktanya ya Gak ada kabar Waktu itu lo lawan siapa sih Gue ngelawan siapa Jindan Jindan tuh yang Yang nantangin gue kebal tembak Cucunya siapa dia tuh Iya dia Cucunya Mbak Priok ya Iya Ngakunya Padahal mau bukan Oh bukan Iya Habib lagi dia Habib bener Bener Habib dia Gak tau Secara terah Gak tau gue gak ngurusin dia Karena gak jelas juga orangnya Orang Dia nantang-nantangin kan Pas gue lagi viral-viralnya Tiba-tiba nih orang muncul nih Kucluk gitu Muncul nantang-nantangin Kalau gak percaya Kebal tembak sini gitu Kita sama-sama saling tembak Lah Maksud gue kan Kalau lo yang ngaku Kebal tembak Ngapa jadi saling tembak Kan gue kagak kebal nih Bang ya Ya kan kan misalnya Lo kebal tembak nih Kalau pembuktian Ya gue yang nembak lo kan Bener Bukan malah kita saling tembak Begitu Ngapain Lah kan gue gak kebal Iya Kenapa jadi mau berantem Nah itu dia Makanya Ngajak bunuh-bunuh dong Iya ngajak bunuh-bunuh Ntar editor ya Harus minter-minter bip ya Iya Ngajak tembak-tembangan Makanya Ini orang gak jelas Nah gue pelajarin lagi Siapa sih ini orang Tiba-tiba muncul Ternyata dia murid dari Dukun yang pernah gue bongkar Yaitu si Tim sakit hati nih Iya Dulu pernah gue bongkar tuh Gurunya H. Ridwan Orang banyak yang ngira H-nya tuh Haji Padahal Halu Halu Ridwan Lu yang lo bongkar Kasusnya apa-apa sama itu Kebal tembak juga Dia keluar-keluarnya ngaku kebal tembak Dia menghina dunia sulap Katanya Dunia sulap itu kan Palsu semua Makan beling tuh Beling permen Dibilangnya gitu Fitanya Ya gue contohin gitu Kemurid-muridnya Nih beling lu Ambil deh beling manapun gitu Yang penting lampu ya Terus gue makan gitu Di depan dia Jadi Murid-muridnya sendiri yang bilang Wah gila sel Ini kalo guru gue yang praktekin Udah dijadiin duit nih Lu mengajarin gratis-gratis aja Ya iyalah Itu muridnya ngomong gitu Iya Gue ngajarin Gue ajarin bang Cara ngunyahnya gimana Cara nalannya gimana Itu beneran ditelen Terus abis itu Muridnya udah gak berguru sama dia lagi dong Iya Sebagian Sebagian masih ada Muridnya murtad nih berarti Iya murtad dari dia Betul Nah mungkin sakit hati lah tuh Si Jindan ini Gurunya di Kebongkar gitu Dulu Ngaku kebal tembak Akhirnya Gue bilang Ya kalo emang kebal tembak Gak usah ada kain dong Di badan atau di kulit Gak usah ada sarung juga Waktu itu dia nembak Ada sarungnya tuh bang Di kaki Akhirnya dia bikin tuh Video di rumahnya Dior-dior Bolong kakinya Langsung Videonya Anehnya tetep di upload lagi Di upload Gue kagak upload Iya Gue kalo jadi dia gak bakal di upload Gak tau apa yang ada di pikiran dia Dia di upload Biar apa? Gak tau Kayak Untuk menunjukkan seolah-olah Berani aja Mengejawab tantangan gue Tanpa kain Kalo menurut gue sih Menunjukkan kebodoannya dia sih Iya Bener Gue kalo udah tau gagal Gue gak upload kan gitu ya Iya Aneh banget ini orang Ya semenjak itulah dia gak berani Keluar-keluar lagi Beraninya ya fitnah-fitnah dari jauh doang Ya gue mah diemin aja kalo udah asal ngebacet gitu Lo kan berarti dulu mau fight itu Lo udah siap dong Lo mau memang baku-pukul tuh Oh iya Mau bertinju Satu bulan menge-full Gue latihan Dari mulai yang lompat-lompat begitu Iya kan? Yang lompat-lompat yang Apa? Kuda-kuda Kaki kuda-kuda Iya lompat-lompat Terus angkat beban dan semacamnya Nah akibat itulah Ini banyaknya banget yang nanya kan ke gue Bang kok lu sekarang gemukan sih gitu Gara-gara itu guys justru Gara-gara boxing gak jadi Emang gampret banget sih Jadi waktu lu latihan tuh Napsu makan lu naik Napsu makan naik Iya kan? Akhirnya makan banyak Tapi kan waktu itu dibarengin latihan ya Balance Balance iya Nah pas gak jadi Aduh males banget gue udah Udah gak niat buat latihan lagi Akhirnya gue berhenti latihan Tapi napsu makan tetep Kan anjir ya Udah gitu kalo di TV Dulu kan gue nerima jadwal TV semua tuh bang Sehari 4, sehari 3 3 jadwal TV Nah di TV itu setiap acara dikasih nasi box Semua artis kan sama tuh ya Nasi boxnya itu gitu Nah setiap nasi box gue makan bang Karena kan kayak Aduh mau bazir kalo gak dimakan nih gitu Yaudah makan banyak Dari pagi ke pagi makan 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 Makanya makin subuh Makin Iya Sekarang nih Makin sejahtera berarti Amin Duit makin banyak makanya Amin Bahagia berarti Marcel Amin Amin aja Nah ini kan Berarti lo Mau nerima fight itu Lo pernah punya dasar Bela diri apa gitu gak sih Atau pernah belajar sebelumnya Kalo dasar bela diri Sebenernya gue nerima fight Gue Gara-gara penasaran aja Dia beneran kebal gak gitu Emang di Maksudnya lo mau buktiin di fight gitu Iya di fight Kan dia Menerima juga fight gitu Gue juga nerima ya Kalo emang dia ngaku kebal kan Harusnya gue tonjuk Ya dia Gak apa-apa Gak apa-apa kan Terus dia juga di beberapa podcast Dia ngasih liat Jarumnya bengkok kan Iya kan Dia tusukin jarum ke kulitnya Jarumnya bengkok Nah gue pengen tau nih Ketika gue tonjuk Tangan gue bengkok gak Gitu Tangan gue yang bengkok Apa tulang dia yang bengkok nih gitu Dulu udah semangat banget Kalo background bela diri Gue dari Tifan Pokan Tifan Pokan Pernah denger gak? Pernah denger Pernah denger Tifan Pokan Tifan Pokan Dulu belajar Pernafasan juga Terus Tapi dulu Kalo Tifan Pokan itu Gak ngajarin ke pematahan kan Iya Jadi lebih ke Pernafasan kayak gimana Terus Kelincahan Dan semacamnya Sama gue pernah Latihan i-idat juga tuh I-idat? Apaan tuh i-idat tuh? I-idat itu Latihan perang gitu Dulu kan Di SMP itu Itu SMP Pas gue masih SMP SMP tuh agamanya kuat banget tuh Gue cita-cita jadi ustad tuh banget dulu Pesantren? Enggak Enggak pesantren Sekolah biasa Gara-gara abang gue kan Abang gue ustad nih sekarang Dulu pas gue SMP Abang gue tuh suka ikut-ikut kajian Gue juga penasaran kan Emang serunya apa sih? Gue ikut-ikut nih Kajian-kajian Eh Ternyata seru juga ya Mempelajari hal yang Orang gak pelajari Sedalem ini Tentang Islam gitu Nah dari situ Gue cita-cita untuk Jadi ustad nih Terus gue juga pengen Apa Belajar lebih dalam lagi Tentang i-idat Cara berperangnya Dalam Islam kayak gimana Latihan perangnya kayak gimana Jadi dulu ya Latihan Gimana cara megang senjata Pake airsoft gun dulu SMP tuh udah megang airsoft gun gue tuh Udah ngeker-ngeker Terus juga Gimana caranya Ngelawan Dibagi dua Kubu gitu Di Tivan Pokan Dibagi dua kubu Terus Diiketin tali plastik Nah Tali plastik ini nyawa kita Jadi Lucu ya Iya Berubutan-berubutan gitu Jadi Sparring ya itu namanya ya Kalo di bela diri ya Tapi rame-rame Iya Jadi kubu-kubuan Kayak simulasi perang gitu Iya Simulasi perang Jadi gak pake senjata tapi Pake pukul-pukulan Buat ngambil Apa nih Yang iket di kepala Gitu Kalo iket kepala keambil Itu tandanya nyawanya meninggal Iya Udah kalah gitu Ada bela diri seperti itu juga ternyata ya Ada Seru bang di gunung-gunung Idat Idat itu bukan bela diri Itu sebutan dalam ranah Islam Artinya berperang Eh apa Latihan berperang Karena Itu kalo gak salah ya Ada perintahnya Jadi Kalo dunia kita ini lagi Gak kondisi perang Kita itu Dituntut untuk menjadi Latihan perang Karena memang Jadi muslim yang kuat Itu lebih dicintai Daripada muslim yang lemah Itu dasarnya Makanya dulu Latihan nih Keras Nah dulu ya Jadi tau tuh gimana Kode-kode Gini Gini Gue pake sandi Iya Dulu kan gue Termasuk pemimpinnya Wih Gue pemimpin perangnya tuh Wih Jadi ganti-ganti Ambil nih Ternyata Marcel pernah latihan perang Wih Langsung jadi pemimpinnya Iya Ganti-gantian sih bang Tapi gue cukup sering Karena emang Gue pengen belajar lebih aja sih Pengen mendalami gimana sih Sebenernya Dalam hal tersebut gitu Tapi ya Pas SMP itu Karena gue cita-cita jadi ustad Jadi ini Gak nakal sama sekali Gak megang cewek sama sekali Jadi pacaran gak mau Pada SMP Jadi gue ngerasa kayak Ih Kok gak seasit temen-temen gue ya Gitu Kelas 3 SMP tuh Padahal tuh bukan pesantren ya Bukan pesantren Tapi lo gak mau Berbaur sama cewek-cewek Di saat temen-temen yang lain Udah mulai kenal pacaran Mulai chat-chatan sama cewek Lo kenalnya cowok-cowok aja Jadi ya itu Pas SMP Makanya SMP itu Tapi gue udah belajar hipnotis juga bang Dari SMP lo belajar hipnotis ya? 3 tahun itu SMP 3 tahun Karena kan gue gak punya biaya Untuk ikut Komunitas hipnotis gitu kan Untuk ikut seminar hipnotis Dulu bayarnya 2 juta 500 3 juta Duit dari mana gitu Karena pas-pasan dulu kan Buat makan aja Pas-pasan banget Orang tua tuh Jadi gue di Belajar sulap aja Dilarang sama orang tua Zaman dulu Jadi orang tua gue Bilang Daripada buat sulap Mendingan buat makan Karena yang Lebih realistis Iya Karena yang sukses di dunia sulap Itu cuma Dedy Corbusier doang Dari dulu Orang tua gue bilang kayak gitu Dan emang bener sih Iya Dari dulu kan Bilang kayak gitu kan Nah Akhirnya Gue belajar Dari uang yang Uang jajan itulah Gue kumpulin Kumpulin Terus Gue buat ikut seminar-seminar Hipnotis Dan seminar-seminar yang lainnya Itu gue gratis bang Walaupun di seminar berbayar Tau gak rahasnya Gimana Modalnya 1M Apa tuh Mulut Gimana caranya Gimana caranya Gue kontak admin yang Terdaftar disitu Kan ada nih Kalau seminar Hipnotis Workshop hipnotis Atau workshop bisnis Kan ada nomor adminnya Gue kontak Butuh kru gak Gratis deh gak usah dibayar Gitu Gapapa gak usah dibayar Jadi Oh iya boleh-boleh Kalau mau bantuin gitu Jadi gue dateng Lebih awal Gue beres-beresin bangku Gue duduk di paling belakang Gue nguping Masya Allah Gitu dulu Jadi dari nguping-nguping Di banyak seminar Nah Itulah Jadi pesulap merah yang sekarang Makanya banyak pengetahuan Di saat yang lain bayar Gue gratis Bahkan gue dapet sertifikat Hipnotis Gelar hipnotis itu gratis Di saat yang lain bayar Itu Kan gue ngikut seminar-seminar itu Kan Trainernya lama-lama nyadar nih bang Nih orang udah sering jadi Kru Gratis gak dibayar Cuma makan doang nih Kok mau-mauan ya Dia jangan-jangan bisa hipnotis nih Gue coba praktek tuh bang Disitu juga Berhasil Berhasil Dan dinilai Layak untuk dapet gelar Jadi gratis Tahun 2012 Gue dapet gelar CH Di saat temen-temen gue yang lain Boroboro punya gelar Sekolah itu Masih sekolah Gue udah punya gelar sendiri Pas SMA CH Plus Reiki Master Dulu juga gue belajar Tentang ini Pengobatan tradisional Bukan sebagai praktisi ya Tapi Sebagai pengen tau doang Belajarnya apa sih Pengobatan yang Cuma sekali sentuh gitu Nah ternyata dari situlah Gue tau semua Pengetahuannya Dan sekarang gue Membongkar itu semua Maksudnya Sampai lo Rela Jadi kru Tadi emak lo sampe bilang Ibu lo sampe bilang Lebih baik Buat makan aja Daripada buat belajar sulap Lo tuh Sesusah apa sih dulu Sampai lo Sampai segitunya gitu Sampai lo Rela Jadi kru lah Gak apa-apa gitu Ikut belajar sulap Bokap gue itu kan Purnawirawan Polri itu Dari gue lahir Dia pensiun Pensiun dini tuh Gue lahir Dia pensiun Terus ngelanjutin Rental mobil Nah rental mobil ini Dia punya 8 mobil dulu Tapi Nyicil semua Nyicil semua Bulanannya Awal-awalnya Lancar tuh Pas gue SD SMP mulai tersendat-sendat Gue mulai menyadari Kita hidup pake utang nih Utang dari bank Riba dong Iya riba Utang dari bank Gue mulai nyadar itu tuh Nah Bokap jadi sering ngomel Karena utangnya gak ketutup kan Tiap bulan nih Harus nombok lagi Pake utang baru lagi Pake utang baru lagi Sampai umur 17 tahun itu Ya Akhirnya Bangkrut Jadi bener-bener Riba itu di nolin Rumah dijual Rumah kejual Rumah pribadi loh Udah lunas Selama 18 tahun 17 tahun itu gue tinggal Kejual Akhirnya gue jadi tulang punggung keluarga Dari umur 17 tahun Yaudah Gitu Ceritanya Jadi tulang punggung keluarga Iya Berapa bersaudara Tiga Tiga bersaudara Tiga bersaudara Lo yang anak pertama nih Enggak Gue anak kedua Abang gue tuh Abang gue pada saat itu Dia lagi dapet beasiswa ke luar negeri bang Jadi gak tau kondisi ekonomi sekarang Di Indonesia kayak gimana Dia dapet beasiswa ke Yaman Kalau abang gue emang pinter Kalau gue emang dalam hal Apa Akademis Kurang Gue tergantung temen sebelah bang Lo aja pinter Sel Apa? Buktinya tuh Orang pinter aja Lo bongkar semua Berarti kan lo melebihi orang pinter nih Sel Iya Kalau dibanding Dukun Gue paling sakti Gue bisa disebut Orang tersakti di bumi Karena tau semua rahasnya Dukun kan Kalau Untuk akademis Gue tergantung orang sebelah Dulu pernah gue Ingat banget Gue ranking 7 Dari? 30 siswa Lumayan lah itu Ranking 7 dari 30 siswa Itu gara-gara Temen depan Depan temen gue nih Ini ranking 2 Paham kan ya? Paham Bro Rahasia umum lah ya Modal lenang bro Tolong bro Dikasih dikit-dikit tuh Sekarang yang nyontekin lo jadi apa dia profesinya? Gak tau ya Wah jahat lo Sel Lo udah sukses lupa sama temen-temen lo Sel Enggak Emang Udah lama emang gak terhubung Dari gue Umur 17 tahun kan Gue udah struggle banget Udah kemana-mana tuh Itu temen lo kalo inget Ini si pesulap merah kan dulu yang gue contekin Iya Gitu Iya bener Lo gak penasaran deh udah jadi apa sekarang itu Sel? Enggak sih ya Enggak sih Karena udah puyeng sibuk sama urusan sendiri juga Udah gak kontak-kontakan lama juga Gue juga gak tau kabarnya gimana sekarang gitu Ya Kayak gitu lah kurang lebih Jadi memang pas SMP, SMA itu Ekonomi cukup uang jajan doang Gue dikasihnya Sabtu minggu Gue paling gak suka hari Sabtu minggu Kenapa? Karena gak dapet duit jajan Hari Sabtu minggu itu adalah Jajannya dari duit yang Senin sampe Jumat Kalo masih ada sisa itu buat Sabtu minggu Nih Uang jajan Marcel Radival berapa? Apa? Pas SD, SMP, SMA Iya SD itu seribu rupiah Seribu rupiah? Iya SMP itu tiga ribu SMP tiga ribu? Iya SMA itu sepuluh ribu SMA sepuluh ribu? Oke Jadi Fakta unik juga nih Apa? Pada zamannya itu Maksudnya fakta unik Bahwa uang sakulo segitu Iya Tapi itu udah lumayan sel Iya SD itu seribu rupiah Nih gue masih inget banget Seribu rupiah itu gue alokasiin untuk Tiga ribu rupiahnya beli nasi uduk Tiga ribu rupiah Dua ratus rupiahnya pada saat itu untuk beli minuman Nah lima ratus rupiahnya gue tabungin biasanya Untuk? Buat beli alas sulap Dari SD bang gue Udah suka sulap Udah tertarik pertama kali gue ngeliat sulap itu Dari ketika gue dagang tikus Jepang Jadi SD itu gue emang udah suka hewan kan Suka hewan terus Sama tetangga gue punya tikus Jepang Eh kita jualin aja di pasar kaget Minggu pagi gitu kan Suka ada pasar kaget tuh Minggu pagi Yaudah yuk jual Gue berdua nih jualan Nah pas jualan itu gue ngeliat ada satu pedagang yang rame banget Ini pedagang apaan ya? Pas gue penasaran gue deketin Dia lagi mainin ring sama kalung gitu bang Ring kalung yang dijatohin Dia nyangkut Nah itu anjir kok bisa gitu ya? Baru pertama kali tuh gue ngeliat sulap itu First impression gue sama sulap? Iya disitu Wah berarti bisa narik perhatian sebegini besar Nah akhirnya gue tanya harganya berapa? 15 ribu Gue nabung gope 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 Gue nabung gope gope nyampe dapet 15 ribu Diam-diam gue beli tuh Yang tadinya gue beli kura-kura 10 ribu gue beli hewan-hewan Ini gue jadi beli alat sulap Nah dari situlah gue mulai belajar Terus gue praktekin Ih seru juga ya sulap ya Nah dari situ gue Tertarik lebih dalam Ngumpulin lebih banyak ketahuan orang tua Dilarang lah Lo ketika beli alat-alat sulap itu Lo pamerinya kemana Sel? Lo performnya kemana lo? Temen-temen SD Ke temen-temen SD aja gitu kan Ke depan sekolah Dulu kan Pas awal gue suka binatang Gue suka bawa binatang ke sekolah tuh bang Pas udah suka sulap Jadi sulap Yang gue praktekin Ke temen-temen SD Antusiasnya temen-temen lo lebih ke sulap Daripada ke binatang Iya betul Nah disitu lo gue makin suka Oh ternyata seru ya mempelajari hal Yang gak dipelajarin orang lain Makanya SMP Gue semakin penasaran Hipnotis pake jin apa enggak Kok bisa ngebuat orang tidur Nah gue ya itu dengan cara 1M tadi Gak tau Gue pengen kalo gue ketemu sama gue di zaman itu Gue acungi jempol sih Anjir Pinter banget kok bisa kepikiran Nelfon admin Untuk jadi kru gitu Iya Jadi emang dulu juga Natural banget Sel ya Iya Cerdas itu ya Iya gue Gue juga gak habis pikir Kok bisa ya Pada saat itu udah kepikiran gitu Boca SMP Ikutan seminar orang-orang dewasa gitu kan Terus pulang dari situ Biasanya gue naik angkot Ke Gramedia Di Gramedia Itu gue baca-bacain buku Yang udah kebuka Buku sulap Buku hipnotis Buku hipnotis Terbuat dari mental gratisan Justru Ya mungkin Kalo mereka yang Dari keluarga berkecukupan Bisa bilang begitu Bang Mental gratisan gak baik Tapi kalo bagi kita-kita yang makan aja Ngutang dari hutang Ya mental gratisan emang salah satunya Gak ada pilihan lain Kalo ada duit mah gue bayar Faktanya gak ada Gak semudah itu bisa survive dari kondisi itu loh Iya Makanya gue punya teori rumus kehidupan namanya K plus R sama dengan H Apa tuh? Kondisi plus reaksi sama dengan hasil Jadi seringkali kita dapet sebuah kondisi yang gak bisa kita rubah Kebentur dulu sama keadaan Iya terlahir dari mana Tapi kita bisa merubah reaksi Reaksi untuk menciptakan hasil yang lebih baik Luar biasa rumusnya Keren Reaksi doang yang bisa kita ubah-ubah dari kondisi yang dateng Bener Gitu Jadi ya dulu ya Ikut-ikut belajar-belajar juga Dulu selain ngumpulin buat uang jajan Eh buat alat sulap Ngumpulin beli buku juga Bang Jadi ada beberapa buku Ingat banget bukunya Bong Chandra nih Kalo dia pengusaha properti Tau Bong Chandra ya? Gak tau Bang Oh gak tau? Dia pengusaha properti Dulu mah motivator pertama kalinya Gue gak ngeliat di Gram Media Gue ngeliat Ada yang buku kebuka Ih seru juga nih gitu Tahun-tahun berapa? 2009 dah Nah gue liat Ih seru juga nih Gue pengen punya Gue ngeliat harganya 60 ribu Ya akhirnya gue cicil Gope-gope-gope itu Dapet tiket seminar baru disitu Yang gue gak jadi kru Gue minta anterin bokap gue Naik motor Kesitu udah Ikut seminar Jadi dari dulu Dari SMP Sabtu minggu gue emang ngikut seminar Di saat yang lain main futsal Tadi rumus lu apa sih? K plus R sama dengan H Jelasin jangan lagi ya? Kondisi Kondisi Plus reaksi sama dengan hasil Sama dengan hasil Iya Jadi Itu ada Ini Bang Ada kisah ilustrasinya juga Kayak gini Kisah ilustrasinya Ada seorang kapten nih Kapten Kapten kapal lagi naik kapal Terus Tiba-tiba ada sirina nih Di depan ada objek Di depan ada objek Berapa kilometer lagi ada objek Terus akhirnya kaptennya nih Ngirimin sinyal radio Ke objek tersebut Tolong Kan diperkirakan ini kapal juga kan Tolong objek di depan Segera berbelok gitu Karena kita mau lewat Karena kalau gak berbelok Ini ketabrak Nah disampaikan nih Pake sinyal radio Terus Objek ini ngirimin sinyal radio balik Bilang Mohon maaf kalian aja yang belok gitu Wah kapten ini kan Karena dia kapten bintang 5 Dia bukan orang biasa Ini merasa Egonya terpancing kan Terpancing Terus Akhirnya ngirimin sinyal radio balik Saya ini kapten bintang 5 Jangan main-main sama saya Dengerin kata-kata saya Belok sekarang Atau Kita akan bertabrakan gitu Terus dibalas lagi Sama objek tersebut Kita gak peduli Kalian aja yang belok Wah makin Kepancing kan Terus si kaptennya lagi Nelfon Pake sinyal radio lagi 5 menit lagi Saya beri waktu Segera berbelok Atau kita tembakan Rudal-rudal Terus dibalas lagi Sama si objeknya Sampai kapanpun Kita gak akan bisa belok Karena kita mercut suar Menara mercut suar Nah Jadi memang seringkali Ego kita Ini yang membuat kita Gak mau berubah Padahal Allah Azza wa Jal itu Seringkali Memberikan angin Dan kita gak bisa Merubah arah anginnya Yang bisa kita rubah Adalah arah layar kita Nah maka dari itu Kondisi plus reaksi itu Sama dengan hasil Kita gak bisa Merubah kondisinya Tapi reaksi kita Bisa diubah Untuk menciptakan hasil Yang lebih baik Pas kondisi susah nih Gak semua orang Bisa ngambil keputusan Yang positif Kayak Marcel tadi Berusaha untuk Bisa survive Menjadi lebih baik Gak semua orang itu Gak semua orang Banyak reaksinya Yang lebih pasrah Nah pasrah aja Yaudah lah gue emang Terlahir begini Nah itu kan Gak mau survive Gak mau mikir ya Gak mau mikir Padahal masih bisa loh Masih banyak cara gitu Masih banyak cara loh Ya cara nakal aja sih Bang dulu Gue mikirnya kan Gue inget kepikirnya dulu Ya gue kan punya waktu Punya tenaga Kalau emang Uang itu Bisa ditukar dengan tenaga Kenapa enggak gitu Makanya gue coba Tawarin tenaga gue Eh mau gitu Walaupun ada juga Yang gak mau sih Ya kita gak butuh gitu Gak apa-apa Dan lo juga dengan Legowo Ya gak apa-apa Iya Gak baper gitu loh Kenawarin Kenawarin jadi orang baik Doang nih Kalau ditolak juga Lo gak baperan orangnya gitu Iya Kan gak rugi apapun juga Bener Eh mulut Mentalnya gue suka Pusulap merahnya Gokil yang tau Dan ini lo punya branding Sebagai pusulap merah tuh Gimana awalnya Oh panjang sih bang Dulu kan Yang pas gue bilang tadi ya Yang 17 tahun itu Gue umur 17 tahun Udah Apa Jadi tulang punggung keluarga Itu gue pertama kali Jualan sosis goreng Yang seribuan-seribuan Jadi dulu Di perumahan Pondok Meda Indah nih Yang rumah pertama Yang dijual itu tuh Buat bayar utang bokap Itu tuh Di depannya Gue jualan mie ayam Sosis goreng Gue punya julukan dulu Abang Sosis Bang Sosis Makanya pas Pertama kali dulu Gue viral Yang dihina Menghina pencaksilat Pertama kali Dulu yang kenal sama Bang Denny YW juga tuh Bang Denny Satu-satunya Atlet pencaksilat Atau orang pencaksilat Yang nonton video gue full Bang Denny Disini ada Bang Denny YW loh Ada Kameranya udah liat Nah ini Di saat yang lain-lain Kepancing fitnahan-fitnahannya Ada Bang Denny YW bilang Loh gak ada Bahas pencaksilatnya Pertama Merah Malah mengapresiasi Dia ngebongkar Rahasia dukun Yang matahin itu kan Matahin besi gitu Nah Dari situlah Pas gue viral itu Dulu sempet Tetangga-tetangga di Ponok Mada Indang Nge-chat ke ibu gue Bilang Itu yang viral Sekarang tuh Ini ya Yang Abang Sosis dulu ya Gitu Bener Jadi emang dulu terkenalnya Abang Sosis gue Bang Sama anak-anak Nah dari Dari Abang Sosis Jualan mie ayam Kok banyak sih Sekarang Pesulap Sosis Yang di depan gue Belum bang Borong-borong Jadi pesulap juga belum Masuk TV Udah masuk TV Tapi udah Udah masuk TV Waktu itu brandingannya apa? Ya gak ada Dulu belum kenal bang Kan udah masuk TV Maksudnya sebagai apa Pas masuk TV itu? Pesulap Pesulap Gak ada Gak ada pesulap apa Gak ada Dan itu justru Pertama kali masuk TV Itu adalah pengalaman Paling sedih yang gue alami Kok bisa? Iya karena Itu di jati negara tuh Di Kompas TV Gue inget Gue iseng-iseng Iseng-iseng Kelas 2 SMK gitu Gue iseng-iseng untuk Ngelamar Jadi pesulap di TV Ngasih proposal Dulu Proposal gue gak ngerti Cara bikin proposal Yang gue lakukan adalah Gue ke warnet Gue liat contoh Bikin proposal kayak gimana Isinya tulisan-tulisan semua Gak menarik jadinya Kelas 2 SMK nih Iya Kalian kelas 2 SMK ngapain di rumah? Woy Woy kelas 2 SMK ngapain kalian? SMK Ngapain mereka nih coba? Kelas 2 SMK udah inisiatif Mau kerja nih Karena harus nyari duit bang Gue udah tau kondisi Keluarga gue tuh gak bisa menghidupi gue Jadi gue harus Nyari uang sendiri Nah Akhirnya Gimana nih Memanfaatkan apa yang gue bisa? Dulu inget banget Gue cuma punya baju bagus dua Baju dalam Warna putih Baju luar kemeja hitam Itu beli di Ciputat 50 ribu Sama celana dikasih tetangga Bener itu doang tuh Modal gue Terus gue mikir Ini gimana cara jualnya Dengan modal yang cuma Ada ini gitu Kayaknya ke Kompas TV Ada Ajang pencarian bakat Coba nih Gue ngajuin Proposal kan Gue banyak tuh ke banyak TV Salah satunya Kompas TV Yang manggil gue Coba nih Kalau mau ikut Ajang pencarian bakat ini Dateng aja Ya udah Gue pulang sekolah Gue mampir Itu main cuma Prediksi doang Prediksi yang Sampah banget Simple banget gitu Ya karena memang gak punya apa-apa Pada saat itu kan Main itu doang Terus Tiba-tiba besokannya Diterima Seneng banget kan Wah luar biasa nih Bahagia banget Nah Pas gue diterima itulah Besokannya pulang sekolah lagi Dua jam gue perjalanan tuh bang Ke Jatinegara Ke Jatinegara lagi Gue diminta mainnya Mas Marcel ini ada Permainan yang Lebih singkat gak? Tiga menit Gitu Buat tiga menit doang soalnya Jadi gak bisa yang kemarin Diaudisiin Oh ada sih Mainan musik doang paling Itu alat yang gue punya doang Kain jadi tongkat Terus payung dua Itu juga dikasih Sama kartu Manipulasi kartu Itu doang yang gue punya Nah Yang membuat Pengalaman paling sedih adalah Ketika gue dateng Gue ngeliat anak-anak lain Itu banyak anak-anak bang Yang jadi ajang pencarian banget Anak-anak lain Ditemenin orang tuanya Gue kagak sendiri Gue sendiri disitu Ya disitu loh Kok gak ada yang nyemangatin gue ya gitu Disitu loh Iya Kenapa gue gini Sama keadaan lo ya Iya betul Iya Nah disitu loh akhirnya Tapi pas gue perform Gue di Jadiin dua episode Itu pertama kali gue dapet Satu juta rupiah Gitu dari TV itu Perasaan lo ketika Ngeliat orang lain Ditemenin Disupport orang tuanya Iya Dan lo disitu Sendirian Sendirian Itu apa yang lo rasain Sel pada waktu itu Sel Perasaan lo Sel Ya itu gue duduk Sebelah gue Semangat tadi gitu Gue ngeliatin doang gitu Ih gak Ini gak ada apa ya gitu Gue gak ada yang berharap Gue bisa Bahagia apa gitu Gue bilang ke orang tua juga Malah dilarang kan Dilarang karena Yang sukses cuma Deddy Corbuzier doang gitu Dan luar biasanya bang Ajaibnya Kemarin pas yang Lagi viral viral Senasional kan Gue viral beberapa kali Yang kemarin ini Yang sama kasusnya Dukun Samsudin Pas viral viralnya Itu gue dapet Banyak info Dari anak-anak SMA Bang gue dilarang Sama orang tua gue Karena yang sukses cuma pesulap merah doang Keren loh Iya Kata-kata ma'al lo Tabrak loh Naik kasta ya Iya loh Orang sekarang Cuman Ya orang Dulu tolak ukurnya pesulap sukses itu Deddy Corbuzier Sekarang Pesulap merah doang Karena Deddy Corbuzier udah berhenti jadi pesulap Jadi sekarang lo nomor satu nih di Indonesia Bukan nomor satu Yang sukses Bukan hebatnya Mungkin dikenalnya Dikenalnya iya Dan dapat Secara exposure paling tinggi loh ya Iya exposure Exposure saat ini pesulap Ya yang tertinggi gue Jadi orang udah gak ngeliat Gue main sulapnya bang Ngeliatnya pesulap merahnya Karakternya Karakternya Sosoknya Dan menghormati karena Sosoknya iya betul Karena memang kan Beda sendiri ya Gue Menjadikan sulap itu untuk edukasi Makanya dalam perform gue pun Bukan gue nunjukin kehebatan gitu Enggak Gue lebih ke ngejek-ngejek dukun Dalam perform kayak misalkan mau Mainin sulap yang gandain duit Gue ngejek dukun Ah dukun mah Munculin dari belakang punggung kan Kalau kita magician tuh gak perlu Ngumpetin tangan di belakang punggung Langsung begini keluar uang gitu Jadi ada Ada cerita di awal dulu Ngejek dukun baru Kemudian Main sulapnya gitu Nah orang merasa itu di edukasi Gitu Dan sulap itu kan Trend pada eranya Pokoknya Ngeliat sulap tuh Bener-bener magic lah Pada jaman waktu gue SMP SMP SD Itu bener-bener kayak Keajaiban Bener-bener kita ngeliat sulap tuh Ini orang bukan Sejago ini Ini gimana caranya gitu Dan dulu kan belum ada Yang bongkar-bongkar trik sulap gitu Belum Dulu ada Ada sebenernya bang Acara-acara TV Ada Ada Kayak The Virtual Magician Sulap Celeb Terus iya Mas Magician Ada beberapa sebenernya Kalau sekarang kan Dengan Ya eranya sudah berubah ya Semua sosial media Udah liar banget Banyak banget Sulap-sulap yang dibongkar juga Sulap saat ini Gak se-booming dulu tuh Gara-gara apa Sel Gak se-wow dulu gitu loh Sulap itu Kalau diliat Karena gak ada pionir yang Ngegoreng lagi aja Dulu kan Deddy Corbuzier Ngegorengnya dengan Lomba-lomba The Masternya gitu kan Drama-dramanya dibuat Kalau sekarang memang Orang lebih cenderung tertarik Ke stand-upnya sih Stand-up komedi kan Lucu-lucuannya Makanya Ketika gue diundang Ke perusahaan-perusahaan Gue juga pasti ada Ngelucunya bang Pasti ada stand-up komedinya gitu Gak mungkin sulap doang gitu Lo adaptasi juga Dengan kondisi saat ini ya Iya Adapt ya Iya lah pasti Gue Sulapnya bisa dibilang Sedikit aja Sekarang bang Jadi kalau sulap-sulap yang serius-serius gitu Udah gak kemakan sel Udah gak kemakan Sekarang malah Malah kayak yang Kita harus nunjukin karakter kita Kayak gue kan Ngebahasmi dukun kan Ngebongkar dukun Ya gak jauh-jauh dari sana Tapi dibawa ke komedi juga Unsur komedi Gitu Jadi sulap ya Sebenernya Masih oke Kalau punya karakter Dari dulu juga kayak gitu kan Kenapa Deddy Corbuser doang yang sukses? Ya karena Deddy Corbuser doang yang berkarakter Nah gue ATM dari Deddy Corbuser itu Amati Tiro Modifikasi Iya Dan sukses? Alhamdulillah Masya Allah Ya walaupun gue gak merasa sukses juga sih Gak sesukses kayak gimana-gimana banget Tapi ya banyak Dengan banyak yang kenal pesulap merah Gue jadi ada kebahagiaan tuh Gue gak perlu ngeluarin uang Orang udah bahagia bang Dengan foto bareng Oh iya Itu jadi Ya tadi kita selalu Jumat bareng Sel Iya Perasaan lu gimana sih Sel Ketika lu di masyarakat tuh Iya Dikerubungin orang gitu Sekarang kayak gitu semua Kalau ke mana-mana pun Iya Perasaan lu gimana? Perasaan sih ya kalau Kebanyakan nih Dari temen-temen semua Yang malah inbox Ketika ngeliat gue di jalan Gue kan suka makan di Wartek ya Gue kan dulu pas ojek online 3 tahun Gue dari pagi ke pagi makannya di Wartek Lo pernah ngelajak online? Iya Ojek online 3 tahun Nah itu Makan dari pagi ke pagi Di Wartek Gara-gara ya Udah terlalu nyaman Ketika ojek online itu Makanya nyampe sekarang Masih makan di Wartek juga Jadi Banyak nih Temen-temen yang Inbox ke gue Bang tadi gue ngeliat lu disini Tapi gue mau nyapa Ngeri Ngeri gak boleh gitu Padahal nyapa ya nyapa aja gitu Ya kalau gue Perasaan gue ya Bahagia-bahagia aja ya Ngeliat orang Cuma dengan foto bareng gue Udah Wah terima kasih banyak ya Bang Sel Ya itu sih Bahagia doang bisa memberi kebahagiaan Tanpa keluar uang Tapi kalau kayak tadi Momen-momen sholat Jumat Tiba-tiba dirubungin Begitu gimana Nah itu Kalau sholat Jumat Kalau di rumah gue Bang Sholat Jumat tuh gue Full masker Topi Hoodie Iya Kan lo sholat Orang padahal ngeliatin lo gini Iya Iya emang Ini siapa ya Kayak kenal Orang mikir Apalagi bocil-bocil Lu gimana Ngadepin bocil-bocil Begitu Biarin Diamin aja Tadi aja gue ancem Minyil Gue ayo Masuk Emang bocil Biarin dia kan Pengen dinotis doang Biasanya Kayak tadi kan Orang lagi ceramah Kita kan gak boleh ngomong ya Lagi ceramah Bang Sulap bang Sulap bang Gue dimin aja udah Kebahayaan kalian ya Orang lagi sulap Sulap nih Kudang ngomong di depan Dia di belakang nih Dikelilingin bocil-bocil Lu pikir gue Mau maju ke depan Terus oke guys Sekarang kita sulap Seluruhan sulap Sulap ya Kan aneh ya Gue tadi Pas sulap itu Gue nahan ketawa Gue nengok ke belakang Gue berapa kali nengok ke belakang Ini Marshall Diapain orang-orang Iya ini orang aneh banget Berharapnya gue main sulap Mana tadi ada yang ngorok Kelisimin bapak-bapak Iya Selat jumpan ngorok Iya itu Dulunya batal tuh Kalau tidur kan Iya bener Oke Sel Ini Balik lagi Tadi belum Belum terjawab nih Sel Kenapa Jadi pesulap merah Pesulap sosis tadi Masih Oh iya Masih sejauh ini Sejauh ini Masih pesulap sosis nih Nah setelah sosis itu Gue kerja Jadi Senain City tuh bang Gue kerja di Senain City Gaji 1,8 juta rupiah Untuk jadi children attendant Ada kayak game permainan anak-anak Gue jagain anak-anak disana Jadi gue dateng dari mall belum buka Sampai pulang Mall udah tutup Gue tau persis tuh Gimana Senain City Dari belum bukanya Sampai udah tutupnya Jadi lewat lift karyawan Tiap hari itu Nah terus Pas jadi karyawan itu Beberapa bulan kemudian Ada yang nawarin Mau jadi agen asuransi gak Ini peluangnya lebih besar Nah karena pada saat itu Gue udah sering ikut seminar-seminar Gue udah paham bahwa Peluang itu lebih penting Daripada uang Dengan resiko yang besar itu Yaudah gue resign Jadi agen asuransi Gak digaji tuh Agen asuransi kan komisi kan Komisi Iya Jadi 6 bulan Itu Memalukan banget sih Waktu Anjir gue pake jas Pake kemeja Kalo inget aneh Pake kemeja Pake dasi Pake jas Turun ke pasar-pasar Nawarin agen asuransi tuh Nawarin asuransi Wah dari 1 pasar Kagak ada yang join Gile 6 bulan gue kayak gitu tuh Dari pasar ke pasar Pasar ke pasar Tapi dari situ gue belajar Justru yang gue dapetin lebih Memang lebih daripada uang Yaitu adalah Rasa percaya diri Gak takut gagal Jadi udah 6 bulan itu gagal terus Gue doa lagi sama Allah Ya Allah nih Gak menghasilkan nih 6 bulan Gue pengangguran Duit tabungan abis Yang kerja kemarin Saya butuh pekerjaan lagi Nah Tiba-tiba dari apa yang gue tawar-tawarin itu Bang Kan gue ngenalin diri Bisa sulap juga ya Nah Dari salah satu yang gue tawarin itu Dia tiba-tiba nelfon Gue kirain mau masuk asuransi Ternyata enggak Eh Sel Kalo sekarang nih Di asuransi lu Jatuhnya karyawan atau Komisi doang ya Oh bukan sih Ini komisi doang Yaudah jadi karyawan mau gak Ngajarin anak-anak main sulap Di blok M Gitu Jadi dari salah satu Yang gue tawarin itu Nawarin gue untuk Jadi karyawan di blok M Main sulap Nambah relasi lu disitu ya Ngajarin anak kecil main sulap Digaji 2 juta 500 ribu Waktu itu Nah ketika di kerja Ngajarin anak kecil main sulap Itulah Gue ketemu salah satu Ketua komunitas cosplay Nah dari situ gue belajar Dih kok Pesulap gak ada yang seniat ini ya Cosplay ya gitu Cosplay aja yang dibayar murah Dia seniat ini Seniat itu ya Sedangkan pesulap Yang dibayar dulu Kalo yang bukan artis kan 500 ribu 1 juta Tapi kok nih Kostumnya hitam-hitam semua gitu Sedangkan cosplay dibayar 100 ribu 100 ribu? Iya Buat dateng doang Cosplay yang di mall-mall itu Iya Masa segitu saja Yang dateng-dateng doang Yang di bawah-bawah Iya Masa sih? Iya Bahkan dibayar makan doang gitu Mereka saking karena hobi Bahagia Mereka kostumnya niat banget Hobi ya Iya Nah gue mikir Kenapa pesulap gak ada yang seniat itu ya Gue liat Deddy Corbuzer Oh iya Ini alasan Deddy Corbuzer Salah satunya yang Sukses Yang ini yang dibilang orang tua gue nih Dia yang terniat berkostum Dari atas ke bawah Gitu Dulu ada yang putih-putih Ungu-ungu Tapi gak nyampe kepala Salah satunya Deddy Corbuzer doang Yang nyampe kepala Akhirnya gue Belajar sama Kota komunitas cosplay itu Cara make up kayak gimana Cara berkostum kayak gimana Bikin kostum dimana gitu Ya dulu Belajar Terciptalah Karakter pesulap merah Konsultasi sama komunitas cosplay ini Gitu Dan dapet karakternya lengket sekarang ya Dulu awalnya malah menjijikan bang Atau awalnya gak begini Enggak Ini udah renovasi luar biasa berkali-kali Empat tahun baru jadi kayak gini Empat kali ganti-ganti ini Empat tahun Ganti karakter empat kali ini Iya kayak make up Ganti make up Modelnya kayak gimana gitu Terus Rambutnya nih kayak gimana Kostumnya gimana Dulu kan pesulap merah gak punya duit Jadi yang gue lakukan adalah Cuma kemeja doang merah Just hitam Celana hitam Ini boleh gak sih Nah kita tampil-tampilin sini Pesulap merah Transformasi pertama Transformasi kedua Transformasi ketiga Sampai keempat Bisa sih Bisa bisa Ada sih Kalau gak salah Tapi di facebook Di facebook kalau gak salah ada deh Bentar Biar tuh berarti nyari Kalau gak Ntar gue bantu Tampil-tampilin Ini penasaran Pertama kali pesulap merah itu malah yang Merah Semua make upnya merah bang Pas Bagus ya Nah hitam aja berarti hitam Gue hitam Coba make up kayak Deddy Corbuzier Tapi itu gak di foto Gue coba make up kayak Deddy Corbuzier Hitam bulut gitu matanya Ih aneh banget gue begini nih gitu Akhirnya coba ganti lagi Akhirnya make up natural Gak pake alis Gak pake mata Natural make up bedak doang Ih gak bagus juga Nah gue ngeliat lagi di Koreanya Akhirnya terinspirasi sama K-pop Gue ngeliat gimana cara K-pop-K-pop ini Bermake up Nah gue ngeliat G-Dragon G-Dragon gimana cara make upnya Gue ikutin G-Dragon make upnya Nah jadilah nih Oh ini cocok nih Gue tempelin Rambut-rambut gimana nih Desainnya nih Dulu mah gak kayak gini bang Jadi ini hasil styling Ketua komunitas cosplay itu Di styling-styling Coba dibuat kayak gini Dibuat kayak gini Nah dibuat kayak gini lah Akhirnya Gue ngeliat dari karakternya Gu Jun Pio di BBF Ini kayak gini aja nih gitu Inilah karakter Terbaik dari Pesula Merah Dari 4 tahun gue bikin Dari 2014 sampai 2018 Baru di publish Gitu Di 2018 baru publish Jadi lah Dan gak sesederhana itu Nemuin ini ya Gak sesederhana Bahkan di 2018 Kalau ngeliat video-video Awal gue tuh bang Itu kan gue masih Nge-Gojek ya Gue nge-Gojek itu Ojek online Dari 2015 sampai 2018 Jadi pas gue nge-YouTube itu Itu Dapet pertama kali nge-YouTube Handphone dari Gojek Nyicil Karena gue gak punya duit Buat beli handphone kan Yang ada kameranya Akhirnya pas gue daftar ojek online Dikasih cicilan handphone Nah itu gue menfaatin Untuk bikin video Gitu Bikin video pertama Makanya kalau ngeliat Dulu pesulap merah awal-awal Tangan tuh belang tuh bang Ini Ini hitam Sini putih Karena dulu Kalau ojek online Gue pake salung tangan yang setengah Tau gak? Ya tau Di gym juga ada sih Kalau nge-gym Iya Itu kan karena buat mencet Handphone kan Makanya gue pakein setengah Nah pesulap merah dulu Belang tuh gara-gara itu Ojek online sebenernya Emang ada yang notice itu Kalau belang itu? Gak tau Gue gak terlalu notice Komentar-komentar Dan dulu pesulap merah Muncul awal tuh Lembek ngomongnya Karena terinspirasi sama K-pop kan Gue pikir K-pop-k-pop ini kan Rada-rada imut-imut gitu kan Gue coba Pake pembawaan itu Tapi bahas dukun Wah diserbu abis bang Makanya Lemah nih Lemah nih Iya lemah Bocil doang Nah dari situ gue mikir Gue buat aja Karakter pesulap merah Jadi sombong Angkuh belagu Kalau bahas dukun Tapi kalau ke masyarakat Ramah humble Nah itu Terciptalah karakter yang sekarang Makanya kalau dibilang Pesulap merah kok angkuh Sombong Iya karena gue latih Tergantung konteksnya juga Dimana gitu Khusus perdukunan gue sombong Dan angkuh belagu Karena gue latih Kalau gak sombong Angkuh belagu Berarti gue gagal Dalam latihan Kan dukun-dukun ini Kalau dilembekin Gak bisa sadar-sadar Kita harus sentil keras Kurang lebih gitu lah Terciptalah Nah ini kesibukan Seorang pesulap merah ini Selain nge-youtube Apa lagi nih? Selain nge-youtube Ada perform-perform off air Pasti Perform off air tuh Main sulap Yang off air Khusus gitu Gak bongkar dukun Kadang juga di undang Talk show Plus off air Jadi Karena banyak yang Tertarik sama pola pikir gue Sama pengetahuan Gue di bidang otak manusia Otak pria dan wanita Dan semacamnya Banyak yang bikin Undang gue tuh bikin konsep Talk show dulu Baru perform Gitu Jadi di beberapa kota Nah terus Selain perform-perform itu Juga ya Shooting-shooting TV Terus juga ada apotek Sekarang Di Bintaro Itu apotek Gue buat tagline Solusi hemat untuk sehat Solusi hemat untuk sehat Iya Maksudnya? Jadi biar orang-orang Gak perlu bayar Biaya konsultasinya Jadi cuma bayar obat aja Dan harganya juga udah di press Gitu Nah ini ambil mirip Sama produk gue nih Apa? Solusi hebat Wanita sehat Wah Mirip-mirip ya? Iya Lo jubak gue ya? Gak tau gue malah Nah terus Ada juga pabrik emas Blazgo Pabrik emas Pabrik emas di Solo tapi Karena kan OMR Solo kecil Jadi gue Lo kayak Adidas Pinter lo Adidas juga pabriknya Pada pindah ke Jawa Tengah Semua Iya Karena buka di Jakarta Waduh berat Pabrik-pabrik pada pindah ke Jawa Tengah lo Iya karena kan karyawannya banyak Kita keluar buat biaya karyawannya banyak Gak satu Gak satu sepuluh orang doang kan Banyak kalau pabrik kan Nanti lo punya pabrik disana ya? Iya pabrik emas di Solo Itu Blazgold Nah kalau Blazgold itu Tagline-nya adalah Everybody happy Karena Orang yang beli Gak pernah rugi Karena uang emasnya bisa dijual lagi Atau buat melariskan usahanya kan Beli skincare gratis emas Beli buku gratis emas Cukur rambut gratis emas Mereka bikin promo kayak gitu Jadi pelanggannya juga happy Karena dapet emas Dikumpulin Pelanggannya ini bisa jadiin cashback ke si tokonya Nah tokonya kalau misalkan mau berhenti jualan Emasnya mau dikemanain Ya jual lagi ke kita Jadi duit lagi Jadi everybody happy Bener-bener Kita juga yang dibeli happy gitu kan Beli manjakan aja gratis emas gitu Nah iya betul Bisa Bisa-bisa Dengan merk sendiri ya Bukan emas-emas yang Gue mirisnya tuh Gue bikin pabrik emas itu Gara-gara Gue ngeliat di Shopee sama Tokped Marketplace Itu banyak yang jualan Emas-emas kecil Harganya 1.800 2.300 Kok bisa jual semurah itu Produksi biaya sertifikat Biaya pendaftaran Sukovindo Dan sebagainya Gak mungkin nutup nih bang Akhirnya gue liat nih Review-reviewnya Pas gue liat bagian belakangnya Kan ada salah satu foto Pelanggannya tuh Foto bagian belakangnya Sertifikat Kadar emas 4% Anjir ini mah Menurut gue Nipu banget gila Orang-orang yang gak ngerti emas Ngiranya itu emas beneran Padahal kalau kita liat Di sertifikatnya kan Kelihatan tuh Kadar emasnya berapa 4% Ada Manusianya yang harus Di Iya Mindsetnya dirubah Nah itu Makanya pas gue ngeliat kayak gitu Ih kasian orang ngumpul-ngumpulin banyak Gak bisa dijual lagi Itu harus di edukasi tuh Iya Makanya gue bikin lah itu Fabrik emas blaze gold itu Biar orang-orang yang Mau emas mini-emas mini ini Ngumpulin Jadi beneran bisa dituker Jadi kepingan antam Gede gitu Tanpa Tanpa harus Diragukan gitu Karena kandungannya 99,9% Jadi lo ngomongin Fabrik di Solo Berapa banyak karyawan lo Ya lumayan lah Gak sebanyak lo lah Ah lo suka gitu lo Fabrik lo Lumayan Pokoknya Ini lah Per hari Kita Sekarang bisa nyentuh 7600 keping Per hari Jadi itu harus cepat Dikerjakan Banyak temen-temen juga Karyawan-karyawan yang Sampai lembur-lembur kan Malam gitu Ya gitu loh Pokoknya sekarang Stabil di Sekitar 5000-7000 keping Sehari Ya ngebantu Ngebantu UMKM aja bang Ngebantu UMKM Ngebantu event-event Nikah Dulu kan acara nikahan itu Ini juga nih Jadi alasan Gue acara nikahan Nyari souvenir bang Apaan ya Yang gue Yang menarik gitu Yang keliatan mewah Tapi murah Akhirnya gue bikin Gantungan kunci doang Dulu 7000 rupiah Ada Kayak gambar kartu King Love gitu Tapi Nama gue M sama T Marcel Tika gitu kan Love Itu 7000 rupiah Nah Gue mikir pas Ini harus ada Solusi orang-orang yang mau nikah Dengan souvenir murah Tapi mewah Emas ini Makanya 5000-an Dulu harga pertama Sebelum harga emas naik Kita jual 5000 rupiah Per keping Kecil apa tuh 0,001 gram bang Tapi ini Kepingan Kepingan bentuk KTP sekarang Sertifikatnya kan di press Di press dalam bentuk sertifikat KTP Kayak KTP gitu udah Berikut sertifikatnya Jadi tinggal di scan Barcode Untuk ngecek Keaslian emas Ada aplikasi sendiri Lumayan mahal juga Aplikasinya tuh Itu ada yang malsuin gak sih Sel Kayak gitu gitu Ada kalau Produk lu Ya Kalau produk gue gak ada Maksudnya si emas-emas lu tuh Ada yang malsuin gak Gak ada Karena kita ada nomor serinya bang Setiap kepingnya Ada serinya Dan Ketika aplikasi ngecek Terus Terdeteksi asli Ya itu kita jamin asli Karena nomor serinya Gak mungkin bisa double Gitu Makanya bikin aplikasinya Lumayan kemarin Beberapa ratus Juta keluar Buat biaya Rombak aplikasi Menarik ya Perjalanannya Marcel ya Iya Dari jualan sosis Sosis sekarang jualan emas Jualan emas dan obat Punya pabrik emas Dan obat Keren 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 Kita balik lagi ke awal nih Sel Ke boxing nih Sel Ini kan Masih rame-rame boxing nih Sel Lu masih minat Fight boxing Sel Masih sih Serius Lu pengen fight lawan siapa Sel Fight lawan Ini yang dulu viral Yang nyenggol itu tuh Gue pengen Serius Lu tau gak sih ada orang ya Siapa tuh Sel Gak tau ya dulu yang di Yang di Pertandingan Nyenggol apa sih Nyenggol gunung gitu Lu mau lawan dia Itu mah kayaknya disengaja kan Iya Iya itu mah Gue keliatan Ya menurut lu sengaja gak Orang itu Tapi yang disenggol dia viral Iya Makanya Itu kalo gue liat Sengaja Sengaja ya Iya Sengaja Iya itu mah pasti Ini yang masa Bisa viral begitu Gak disengaja kan Gak mungkin Gue yakin Gue yakin tuh Di belakang layarnya tuh bang Eh tadi kurang gitu Gue yakin loh Bilang tuh ke Ceweknya tuh ya Iya Bisa aja Sialan Disudutin Kemarin si Siva bilang Bikin lagi yuk Gue udah gak rame nih Wah Mampus gue Maaf Sekarang gue Kalo dulu sih gak apa-apa Sekarang bro Lu pulang-pulang disikut ya Kemarin aja gue undang Siva kesini nih Dua hari gue Gak ditegur sama bini gue Waduh Waduh Jadi perkara ya Perkara Repot nih Iya Iya Kalo fighting sih Sebenernya sama Dukun sih bang Gue lebih Dukun Siapapun Samtudin Tapi dia gak berani Bang ketemu gue juga kan Total Sel Ini kalo lo nanteng Randy Pangalila Yakin gue Anjir Dia gak jadi pensiun Nanteng Duel tulap Tapi Parsel langsung Gue sebut Randy Pangalila Ha Randy Pangalila Gue Yang dia jadi bebek Ini orangnya nih Bukan gue Bukan gue Udah Randy Pangalila Mempensiun Pensiun Udah bener deh Momennya Pas Nah Ini gue punya janji Ngomong-ngomong Randy Pangalila Gue punya janji nih Gue harus masang foto dia disini Kemarin Gue yang minta Kok Belum ada nih foto gue disini Gitu sih ya Oh gitu Nanti Randy Pangalila Tetap Syaratnya apa Dipajang disini Legend Oh legend Dan gue suka Dan gue suka Dan Seven Chow Jadi dari semua disini Yang paling gue suka Cuman Seven Chow Yang paling tinggi Kastanya Seven Chow Yang paling gue ngefans sama dia Itu Seven Chow Dia bukan fighter loh Oh Pemain film Yang kepuasel Iya iya Itu idola gue Tapi bela diri juga Main film ya kan Iya iya Komedi Mau ditempel dimana Sini loh Slop merah Tempel dimana Randy Pangalila Ntar kita tampil Randy Pangalila Sabar Tim kreatif gue Emang lama Memang Jangan salahin gue Salahin tim gue Soalnya di komen Kemarin ada yang komen Bari Ada yang komen Di komen Mana foto Randy Pangalila Belum dipasang Ini orangnya Katanya nolak nih Ini orang ini Ini Bang Randy tuh Katanya ribet 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 gitu Ini yang bilang ribet Wah emang parah nih Parah Sebut nama Marcel Satu nama yang pengen lo fight Di boxing saat ini Di boxing ya Gak Kalau siapa Belum kepikiran sih Bang Tapi yang jelas Yang ngaku Sakti Atau yang punya ilmu Anti tonjok gitu Gue pengen tonjok gitu Lo gak pengen lawan Gus Samsudin gitu Masalahnya dia gak berani Bang Ketemu gue juga kagak berani Drama-drama Iya Iya Ada kemancing lagi Kalau mau Dia ayo gitu Ayo aja Eh dia di Sebelum jindan Yang ditelpon Samsudin Oh Sama timnya itu Tapi gak ngerespon mereka Gue juga mau Promoterin Kalau lo lawan Gus Samsudin sih Iya lah Gue juga Semangat banget Gue m***** Ayo gue Eh tapi Dia di fondis berapa tahun 2,5 tahun Bentar lagi keluar dong 2027 2027 Siap lo lawan dia Iya padahal gue kira Beneran Kali aja dia latihan di dalam kan Ya gak apa-apa Menarikan Yang dilempar dulu ya Yang dilempar dulu Gue Dulu waktu Ada berita Dia ketangkep itu Pertama kali yang gue Shirt di internet Di youtube itu Channel lo Apa reaksinya si Marcel ini Kalian coba cari reaksi Marcel Pas Gus Samsudin Eh bukan Gus lah Samsudin ketangkep Dia ghost bang Ghost Samsudin ketangkep Reaksinya Marcel tuh ngeselin Gue kirimin karangan bunga Ke polder Gue ke blitar lagi Motong kambing Syukuran sama orang-orang blitar Muka lo tuh Niat Muka Marcel tuh jahat banget Pas konten Pas itu ketangkep Emang iya Itu perasaan lo gimana Awalnya tuh apa sih misinya Lo ngejar dia Dan endingnya seperti ini Gara-gara nantang Dia nantang gue kan Katanya ilmunya asli Ya gue pengen buktiin doang bang Asli beneran apa enggak Kalau asli gue pengen berguru gitu Nah itu kalau pas Pas dia ketangkep Gue pengen bisikin di dia Di kuping dia gitu Bro-brousin gue bisikin Mampus Kiran Pinjam 100 Enggak Tadinya gue pengen karangan bunga Bukan di polda doang bang Tadinya di Pondoknya juga gitu Gue pengen tulisin Ho-oh tahanan gitu Tapi ngeri dibuang Kan mahal kan Lumayan Karangan bunga Makanya ke polda aja lah gitu Daripada di emosi kan Jadi dendam kan Jadi gak baik ya kan Yaudah doain aja lah Di penjara Memang kan banyak fans-fansnya Semoga abah dijaga sama Allah Bentuk penjagaan Allah Dikurungin Bener Bener doain Dikabulkan loh Dikabulkan Dikurung loh Dia jadi gak perlu kerja Dikurung Dijagain Dijagain Bener-bener Sama polisi tuh Doanya terkabul Iya kan Bener Jadi hati-hati dalam berdoa Dari kasus itu Lo bisa ambil apa ya Hikmahnya Hikmahnya Banyak masyarakat Indonesia Yang sampai saat ini Mirisnya Masih ketipu sama hal yang sama Berulang kali Kan Ketipu sama dukun berkedok agama Udah berkali-kali bang Dari yang awalnya viral banget Dulu Guntur Bumi Iya kan Guntur Bumi yang Ujung-ujungnya dia dipenjara Karena Nipu Kalau gak salah ya Kalau gak salah ya Karena nipu dan Mencabuli pasiennya sendiri Terus Muncul lagi Di Mas Kanjeng Sama Kedoknya agama Tapi gandain duit Iya kan Ganda-gandain duit Itu receh banget Di dunia sulap Gandain duit Terus lagi muncul lagi Berikutnya Yang gandain duit juga tuh Yang pake kotak Di Bekasi Waktu itu Muncul lagi Ketipu Banyak orang ketipu Nah Terus pas muncul Era Youtube Muncul Bermunculan nih Dukun-dukun berkedok agama Samsudin Nasihin Idris Terus Karyo Mereka nih Nipu-nipu semua nih Nah Akhirnya Mulai ditangkepin tuh Kayak Idris Di penjara dulu Tiga bulan Tapi keluar dari penjara Jadi kayak gitu lagi Tetap Gitu Gak kapok Gak kapok Masih Sampai sekarang Masih bikin konten bohongan Bikin Penarikan pusaka Seolah-olah Tanpa disclaimer Tanpa disclaimer Terus Dijual malah Jadi penarikan pusaka Kan dia taruh-taruhin sendiri Benda-bendanya Terus Dia pura-pura Wah Wah Ketarik nih Tasbi Lima juta Iya Sepuluh juta Sepuluh juta Gitu Iya Dan anehnya Penontonnya Penontonnya Sumpah Aneh banget Ayo Kalau ada yang mesen seratus Kita bisa tarik kok Seratus Ya anjir Terganggu pesanan Terganggu pesanan Pre-order Iya Dan itu Dia lakukan setelah lepas dari penjara Bang Jadi ini Ini prediksi gue ya Gue memprediksi nih bang Samsudin bebas dari penjara Dia bakal bikin video Syukuran Bebas dari penjara Terus Nanti ada satu orang yang seolah-olah Temen di penjaranya jadi tobat Gara-gara dia Udah kepikiran banget nih gue nih Skema dramanya deh nih Lo ngebaca Pikiran dia ya nih Iya Karena memang mainnya kan kayak gitu Bayar orang untuk pura-pura Misalkan tobat Bayar orang untuk pura-pura Misalkan jadi Yakin sama kesaktian dia gitu Berarti ini orang udah ketaker banget sama lu ya Iya udah tau banget Cara mainnya dia Dari dulu kayak gitu Dan gak pernah mau ketemu Sama gue tuh Tuh ada yang pernah ketemu tuh Cik Bang Den Lo dulu nginep di rumahnya gak? Enggak Enggak Di hotel Enggak mau ngaku dia Enggak mau ngaku dia Dia ngundang doang aja Langsung didiemin 2 hari Apalagi nyenggol kedua Itu sebenernya yang perlu kita berguru ke dia Iya Bener 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 Kita bertiga harus berguru mandi Kalau masalah itu sih Iya betul Itu gue setuju Enggak sih Enggak sih Wah iya Oh iya berarti ada kemauan ya Editor udah tau kan Perjadinya harus gimana Masa aja kalian gak akat di bagian ini Abis gue Dan ini sel Ini kan sebenernya resikonya tinggi banget sel Lo bongkar dukun-dukun ini Gila gue aja senggolan di jalan Gue mikir 2-3 kali Seribu kali gue mau Attack balik orang di jalan Mau defense orang tuh Gue mikir nih Orang dendam sama gue gak sih Iya betul Ntar gimana nih Panjang nih kasusnya nih Ntar dia sakit hati gimana nih Wah pikiran gue kemana-mana tuh sel Nah lo sendiri Kenapa lo seberani itu men Karena Ini sih bang Gue ngerasa dikasih tanggung jawab Karena kayak pengetahuan yang gue terima sekarang Gue dapetin tanpa Kayak usaha keras Gue ngerasanya gak usaha keras Tapi kalo gue ceritain kayak kita tadi Orang-orang banyak yang mikir itu adalah usaha keras gue Padahal kalo Dulu gue nelfon-nelfonin seminar-seminar juga Kayaknya gue gampang-gampang aja ikut Tanpa harus bayar gitu kan Ngekruin gratis Terus gue dapet pengetahuannya Nah dari situ gue ngerasa kayak Dititipin pengetahuan ini sama Allah nih Kalo gue gak nyampein ini Di dunia ini Gue gak nyampein tentang hal ini Terus nanti di akhirat ada orang yang percaya dukun Allah pasti nanya ke gue tuh ngerinya Gue khawatirnya Allah nanya ke gue Kenapa lu dulu gak nyampein dukun itu Palsu semua Kan gue udah kasih pengetahuan Nah Maka dari itu Dengan gue udah menyampaikan ini Dengan gue udah melakukan ini Walaupun resikonya besar Seenggaknya nanti di akhirat nanti Kalo ada orang yang tetep percaya dukun Allah ketika nanya ke gue Gue bisa jawab Ya Allah saya udah Ngasih tau lewat TV Youtube Podcast-podcast Dan lain-lain Bahwa dukun itu cuma ada dua Kalo gak nipo ya cabul Jadi orang itu udah gak bisa Beralasan Gak ada yang ngingetin saya lagi Gitu Karena gue udah berusaha keras Nerima TV lu Jadwal TV Pas gue viral banget kemarin Itu Pagi ke pagi Empat jadwal Bener-bener tidur di mobil doang Gitu Karena biar Ya tujuannya itu Biar kalo gue ditanya di akhirat nanti Gue udah jawab Ini gue udah Nerima dari pagi ke pagi Gitu Selama sebulan full Bini waktu itu udah Kuar-kuar bang Luar biasa gak pulang-pulang Udah dibilang apa Bang Tojib Padahal belum tiga kali puasa juga Berarti lu ngerasa Allah ini memberi knowledge ke lu Iya pengetahuan Nah iya Seputar perdukunan Seputar ini Dan lu ngerasa punya tanggung jawab itu Iya iya dong Untuk mengedukasi banyak orang Iya Betul Iya kan gue dapet Dengan 3,7 juta subscriber ini Bukan pencapaian Tapi tanggung jawab gue nih bang Gue bukan lebih hebat daripada subscriber-subscriber gue Tapi gue ngerasa Gue cuma dikasih PR lebih aja Maka dari itu gue bilang ke subscriber gue Nanti di akhirat nanti Tolong kasih nilai yang bagus Gitu Ini gue dikasih PR lebih doang Bukan-bukan karena gue yang hebat gitu Dan gue harus menyampaikan ini Masalahnya Gue terima semua resikonya Karena gue mikir gini bang Sorry ya dipotong Karena gue mikir Nabi Ibrahim dulu aja yang dibakar hidup-hidup Bisa gak kebakar kan Iya kan Kayak misalkan Yang Fir'aun Nabi Nuh ya Eh Nabi Musa Nabi Musa sorry Nabi Musa yang dipojokin sama Fir'aun Kan bisa jadi belah lautan Nah itu aja bisa ditolong Allah Masa gue kepepet nanti Allah diim aja gitu Insya Allah enggak Insya Allah Ini orang tauhidnya kuat banget nih Luar biasa Insya Allah Ya memang Apalagi yang gue gak bisa berharap apapun Karena dari dulu bang Yang pas gue gak punya pekerjaan apapun Yang jadi sosis Itu gue naik ke atas genteng Gue doa nangis-nangis ya hari Minta satu pekerjaan Yang berguna buat banyak orang Yang pake waktu gue bebas Mau dari pagi ke pagi bebas Beneran dikabulin Lu dulu berdoa Sampai nangis-nangis ya Iya karena gak ada Gue minta tolong ke orang tua Gak ngedukung Minta tolong ke temen-temen Gak ada yang ngesupport Ke siapa lagi Gue nyampe doa ke Allah Bilang gak Allah Ya Allah ini kalau Allah Gak bisa dengerin doa gue juga Dan gak bisa ngabulin apa yang gue minta Saya harus minta kemana lagi gitu Gue gituin Dan Sel Ketika lo berdoa Sampai nangis-nangis Lo bersimpuh sama Allah Iya Itu kenikmatan luar biasa loh Sel Iya betul Gak semua orang Bisa merasakan itu loh Betul Kayak kemarin pun gue main ke yatim Itu pulangnya gue banyak nangis tuh bang jadinya Main ke yatim lagi gitu Terus ada salah satu anak Pulang-pulang Kak ini aku nulis surat buat kakak gitu Di saat yang lain minta foto Ini satu anak Kak aku nulis surat buat kakak Pas gue liat Ih baca suratnya itu tuh Bikin Apa isinya Isinya tuh Terima kasih ya Kak Marcel Udah datang ke kami Udah menghibur kami Jangan lupa main kesini lagi Kami tunggu Kami sayang om Marcel gitu Nah Dengan emotikon-emotikon yang anak kecil buat gitu Iya gue mikir Ih mereka ada di kondisi gue yang dulu nih Yang gak ada siapa-siapa untuk dimintain tolong Yang diri mereka sendiri Ketika ada yang ngehibur Yang datang ngehibur emang bangga banget bang Dulu gue juga kayak gitu berharapnya Tapi gak ada Makanya gue minta tolong ke Allah aja udah Sendiri Tapi lo rindu gak sih Sel Momen dimana lo bisa Bersimpuh sama Allah Sampai nangis-nangis lagi itu Lo rindu gak momen-momen itu Maksudnya Kan mungkin kalau saat ini Enggak Enggak rindu Karena nyampe saat ini gue masih melakukan hal yang sama Wow Masih melakukan hal yang sama Nah Lo masih bersimpuh Masih Menangis sama Allah Masih Masih terus Kan kayak gue kalau ngerasa takut gitu Gue manusia biasa juga Ada rasa takutnya Ada rasa khawatirnya gitu Ya Minta tolong gak Allah aja udah Nangis-nangis Selan nangis-nangisnya gitu Gak ada yang tau di luar sana Iya Betapa Spiritualnya Marcel kuat banget nih Makanya lo seberani itu Iya Minta tolong aja Kayak mau pembuktian ini kan Kayak deg-degan nih bang Kayak Apa iya jangan-jangan gue belajarnya kurang dalam Beneran ada ilmu asli Dan kita kan gak pernah tau nih Siapa yang kita adepin Bener Bisa aja dia punya orang Namanya orang Nah itu Tiba-tiba bawa apa Tiba-tiba bawa apa Dah gitu ya kan Bawa apa Gak tau gitu Setiap mau pembuktian Setiap Mungkin banyak orang yang mikir Wih Pesulmer berani banget ya Aslinya gak seberani itu Aslinya gue sebelum itu Pasti minta tolong sama Allah dulu Minta tolong sama Allah Dan Ya Allah sendiri yang ngatur semuanya bang Dari mulai dulu Pas kena kasus Dilaporin 20 organisasi dukun Gue gak tau apa-apa tentang hukum Minta tolong sama Allah Turun Sunan Kali Jaga Hotman Paris Tanpa keluar duit sama sekali Bantuin Organisasi pengacara Bantuin Pesulmer semua Nah dari situ Jadi Minta tolong sama Allah Ikutin alurnya aja udah Yang penting jangan Gengsi bang Minta niat Niat utama kita apa Iya betul Tujuannya apa Tujuannya apa Selama masih ada di jalan bener Insya Allah Lu gak sendirian Walaupun lu ngerasa sendirian Wah biasa Ngerasa Gitu Dan gue ada Speechless gue Cara untuk menang itu ada dua bang Bagi gue Kenapa Gue bisa nyampe tahap sekarang Di dunia sulap Karena gue mempraktekan Cara Jadi pemenang ini Ada dua Yang pertama itu Berlari lebih cepat dari yang lain Maksudnya Belajar sebanyak-banyaknya Lebih daripada yang lain Atau kalau gak bisa ini Adalah cara yang kedua Tetap berjalan ketika Ketika yang lain berhenti Nah Teman-teman sulap gue Banyak yang Berhenti Ini banyak penonton Kenapa diem nih Hei Hei Gitu Mahal nih ilmunya nih Mahal nih Ya karena memang Ketika pada saat itu gue Generasi gue kayak gitu bang Generasi gue banyak yang berhenti Banyak off Banyak yang Gak kuat gitu Ketika lo punya Niat yang baik Terus lo kerjakan Tanpa peduli Kiri kanan Dan dulu lo pernah Kesulitan ekonomi Sekarang lo kerjakan Sesuai hati nurani lo Semua mengikuti Dateng aja Dateng aja begitu Iya makanya gue gak ngerasa Kerja keras Gue kayak Kepikiran apa gue kerjain Kepikiran apa gue kerjain Mau berhasil mau gagal Urusan belakangan itu mah Kalau gue liat ini kan Tujuan lo Lebih ke syiar Edukasi Edukasi Dan ketika Dapat Uang Itu bonus ya Mengikuti Nah itu ketika Dapat uang Gue gak memakai diri gue Untuk diri gue Untuk bermewon-mewon berlebihan Kayak gue beli mobil sport Yang atapnya kebuka Itu karena dulu gue Pas jadi ojek online bang Gue sempet kepikiran Ya Allah ini orang Orang kerja apaan ya Bisa beli mobil Atap kebuka kayak gini Nah ketika Dikasih uang rezeki Yang gue gak nyangka-nyangka itu Akhirnya ya Ah cobain lah Beli Dan ternyata Ya biasa-biasa aja ternyata Pake mobil kayak gitu Dan rasa bangganya Makanya gue bilang guys Untuk hidup ini Kalau dari sharing pengalaman gue ya Jangan terlalu ngejar kemewahan Karena Kemewahan itu keliat keren Ketika lo gak punya doang Ketika lo punya Biasa aja Biasa aja ternyata gitu Dan Malah gue pengen jadi tertarik Dulu juga gara-gara Ini bang Orang tua gue biar ngerasain Karena orang tua gue dulu Bisa punya rumah aja Udah mustahil mikirnya Orang tua gue dulu kan Pas gue punya uang 100 juta Orang tua gue selalu bilang Dek KPR Karena kalau gak KPR Kapan punya rumah Gitu Selalu bilang kayak gitu Setiap minggu Setiap minggu Gue Karena tau gue punya duit 100 juta Gue bilang Mah KPR itu riba Kalau riba itu Pasti dinolin Kalau kita ditakdirin gak punya rumah Yaudah ngontrak Yang penting bisa bayar aja Kalau ditakdirin punya rumah Besok nih tiba-tiba ada kerjaan Bisa beli rumah gitu Nah dari situlah Beberapa bulan kemudian Gue viral yang ngebongkar Anti tonjok itu bang Apa tuh? Yang ngebongkar anti tonjok Yang perguruannya guru besarnya Gue tonjok Tiga kali Kan diundang-undang Di berbagai acara TV Gue nonton Ini agak besar badannya gitu kan Iya Itu kan viral tuh Kasihan banget Iya Dia yang nantangin bang Gue iya doang Semenjak itu gue Dibilangnya kan Pemberani Terus diundang-undang TV Di undang-undang show of air Nah Itu beberapa bulan Setelah orang tua gue bilang KPR 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 Nah pada saat itu Gue langsung nyari rumah Gue kasih kunci ke orang tua gue Masya Allah Pada saat itu Gitu lah Jadi dari kecil Emang orang tua lo Ngedoktrinnya Lo patahin ya Doktrinan-doktrinan orang tua lo Karena Gak sesuai prinsip gue bang Yang gue pelajarin Karena riba itu kan Satu-satunya dosa yang Dimusuhin sama Allah Dan Rasulnya kan Nah gue gak mau itu Jadi Kalau emang harus ngontrak Ya ngontrak aja udah Bahkan ketika gue ojek online Gue mikir kayak gini bang Ini Gue Sejujur ya Gue selalu bilang gitu Ke Allah nih Ketika jadi ojek online Gue ngerasa udah cukup semua Bayar kontrakan bisa Listrik bisa Makan bisa Tanpa hutang Gue bilang ke Allah Waktu itu sambil ngeojek Sambil nangis-nangis juga sebenernya Ya Allah nih udah cukup Ya Allah nih Terima kasih pekerjaannya gitu Udah bisa buat Ngedupin semuanya gitu kan Udah cukup Ya udah Pas udah cukup itu Tapi malah Allah ngasih lebih lagi Tiba-tiba Youtube Menghasilkan bang 1,3 juta penghasilan pertama Nah Eh Youtube bisa dapet Ah yaudah Ini udah cukup ya Allah Youtube 3 bulan sekali Gajian 1,3 Terus dari ojek online juga Eh ternyata Youtube mulai Sebulan sekali dapet Nah pas sebulan sekali Malah dapet kontrak Jadi host Di aplikasi Nah gue berhenti jadi ojek online Ya Allah ini udah cukup Saya udah gak jadi Gak kerja pagi ke pagi lagi Saya kerjanya cuma Malam doang Nge-host Gajinya sama kayak ojek online Eh malah dikasih lebih lagi kontrak Terus 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 Jadi ketika kita cukup Malah dilebihin lagi Gitu Itu yang gue alamin sih Masya Allah Cukup 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 Malah lebih 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 Sampai sekarang bang Ini mobil merah ini Mobil pertama di keluarga gue Keluarga besar Yang gak kredit Gak ada utang sama sekali Makanya gak pernah gue jual Sampai kapanpun Sejarah ya Sejarah Pertama kali Itu nyampe gue bikin Di Youtube gue edisi Mobil dari Youtube ada Edisi kursus Gitu Momen apa sih Sel Yang Paling terkenang Yang Buat lo menangis Sampai terisak-isak Itu Momen apa Sel Ya itu yang pas titik nol itu Yang tadi gue bilang Yang kalo Nginget-nginget ke situ lagi ya Pasti sedih lagi Kebawa lagi gitu Yang Pas jualan sosis 500 ribu sebulan Ini gak cukup yang lo gitu Gue nangis ke atas Nangis berkali-kali tuh Itu titik terendah lo ya Iya Nol bener-bener Itu rumah udah dijual Mau buat bayar utang Gitu Jadi Ya Allah nih kalo Saya gak dikasih kerjaan lagi Ini saya harus Tinggal dimana Buat ngontrak Gak ada biaya uang lagi gitu Gue udah pasrah bang itu Pada saat itu udah Bener-bener angkat tangan Kalo harus tinggal di pinggir jalan Di pinggir jalan Nampai orang tua gue bilang kayak gitu Ya udah pasrah aja Gue minta ketolong ke Allah Apapun pekerjaan yang masuk Gue terima Gitu pada saat itu Ya udah masuk Akhirnya waktu itu Perlahan-lahan Dari karyawan Karyawan jadi ojek online Terus Gue kerjain semua Kalo titik Tertinggi Seorang Marcel Radival Pesulap merah tuh Kapan? Oh Yang gue ngerasa Berhasil Iya tuh Beliin rumah buat orang tua Pertama kali Itu sih Yang nonjok tadi Abis nonjok itu Abis nonjok itu Titik tertinggi Marcel Nonjok kakek-kakek Iya Kalau Jahat Iya lah Karena dulu gue Mikirnya gitu bang Penghasilan dari sosis aja 500 ribu sebulan Dulu gue udah ngitung Beli mobil tuh 300 juta Dulu gue pengen banget Mobil akor Tapi alhamdulillah sekarang Lebih dari akor Masya Allah Terus Dulu rumah Rumah nih 800 juta 700 juta Ini duit dari mana ya Allah nih Ngumpulinnya gitu Kayaknya Dulu sempet ada pikiran Kayaknya gue gak bakal punya rumah Sama mobil Tapi yaudah lah Yang penting bisa makan aja Gitu Makanya dari dulu sampai sekarang Selama gue bisa makan tanpa hutang Udah cukup Itu adalah puncak tertinggi gue Bisa makan tanpa hutang Makanya pas gue punya rumah Itu adalah titik Udah cukup Sebenernya Tapi masih terus dikasih lebih Allah kasih Iya Sebenernya ketika gue udah punya rumah itu Buat orang tua Itu gue udah bisa makan tanpa hutang bang Luar biasa Udah cukup gitu Tapi dititip-titipin terus Gue nih penasaran banget Ini kan lo memang berkecimpung Di dunia ini lah Di industri perdukunan lah Di dunia perdukunan Iya Sebenernya Ada gak sih ilmu kebal itu Sel? Ada Trik Ada Kebal itu trik Trik Aslinya iya Teknik-teknik Lebih ke teknik sih sebenernya Karena kita pake yang tajem pun Aman kalo tau tekniknya Kayak Gimana ya Kayak teknik dasarnya aja kan Digini-giniin Terus Biar seolah-olah keliatan digores Sret-sret Sret-sret Padahal gak Kalo di beset Berarti tumpul 1970 Dan Project Stargate Menyatakan Negara-negara yang percaya Dengan ilmu-ilmu kebohongan Semacam itu Adalah negara dengan pendidikan Yang rendah Disitu dituliskan Indonesia dan India Termasuk Terus juga Tahun 1970 Dilanjutin lagi Sama James Randy Nantang dukun sedunia Dengan hadiah 1 juta dolar Atau sekitar 15 miliar rupiah Kalo sekarang Nah 15 miliar rupiah Untuk Nunjukin satu aja Ilmu yang dia gak bisa bongkar Semua dunia Termasuk Indonesia Ngirimin orang saktinya ke sana Tapi faktanya Kebongkar semua Sampai saat ini Tidak ditemukan Satupun ilmu yang tanpa trik Atau tanpa penjelasan Semuanya ada penjelasan Kayak James Randy tuh Dulunya tuh kayak Tau gak pernah Ada manusia magnet Yang ditempelin Setrika nempel Ditempelin Sendok Nempel di badannya Garpu Nah James Randy cuma dateng Dia bawa bedak Disiramin bedak badannya Coba nempel gak Seng jatuh Semuanya Kayak gitu cara bongkar James Randy Zaman dulu Jadi Udah kebongkar semua Dan Gue sekarang dibilangnya Meneruskan James Randy Padahal enggak Sebenernya ini Pergerakan Karena gue punya Ngerasa punya tanggung jawab Punya knowledge itulah Allah ngasih kelebihan lo disitu Iya Kalau gue gak sampaikan Gue ngerinya Allah marah Kalau misalkan suatu saat nanti Gue ada orang yang tetep Percaya dukun Gue gak melakukan apa-apa gitu Gue ngerinya Jadi tanggung jawab gue gitu Kan kalau udah kayak gini kan Bukan tanggung jawab gue lagi kan Tapi lo Berhasil sih Kalau gue bilang Soalnya Pas gue pulang kampung Ke kampung tuh Ada yang bilang Udah gak percaya Wah gak tuh Gak ada kebel Ada yang begitu Iya bener Yang tadinya orang di daerah tuh Maaf Agak kolot gitu Iya betul Dan mereka sudah aware sekarang Enggak bilang Kesulap merah Itu Ada kata kesulap merahnya Bilang kesulap merah itu ini Gitu Iya tinggal Pokoknya sekarang Semua orang simple bang Kalau ada yang ngerasa Di wilayahnya ada Orang sakti asli Tanpa trik Kontak ke admin gue Terus temuin aja sama gue gitu Gue jamin banyak alesannya itu orang Dan dukun-dukun ini Sering banget ngeboong Bilangnya Kesulap merah itu Udah pernah dateng ke rumah saya Krunya Terus pas dia jakin Kesulap merahnya gak berani dateng gitu Itu ngeboong bullshit Kesulap merahnya gak pernah gak berani Ayo aja gitu Bahkan kalau Dia dari jauh nih bang Dateng ke kantor gue Ongkos gue ganti 10 kali lipat Kalau ilmunya terbukti asli Bahkan sekarang hadiah terbesarnya Dari bang Deni WB Juga termasuk yang nyumbang nih ada Yang ilmu anti tonjok Pemuktian ilmu anti tonjok Sekarang tuh hadiahnya udah 270 juta Plus satu mobil Lamborghini Bang Adi mau nambahin lagi gak? Kalau ada ilmu yang Bang Adi tonjok Bang Adi kaku Mau nambah lagi gak? Ini udah berlima nih bang Gue, Deddy Corbuzier Bang Deni Wewe Deni Sumargo Ngasih apa semua mereka? Enggak Janji Janji duit Kalau terbukti Duit Duit pada ngasih duit Bang Deni Wewe berapa tadi? Bang Deni waktu itu berapa janjinya ya? 30 ya? 30 juta Aku 50 50 juta Jadi 270 tambah 50 320 juta Kalau itu memang terbukti kesaktianya ya? Iya Dengan catatan Aku yang nendang Iya Kalau Bang Deni Deni yang nendang Kalau Bang Adi kalau mau nonjok Boleh Aku yang nendang Nah iya Elbow dah Elbow nih Nah iya Ini pernah elbow gunung nih Gunung aja Nanti tak terjekin ya Gunung aja gempa kena ini Iya Kalau syarat dari Master Deddy Corbuzier Master Deddy tuh Ngelepas aja Bebas Yang penting yang nonjok adalah Atlet MMA Syaratnya gitu doang Terwakilkan sudah Iya udah terwakilkan Akulah mewakili Om Deddy ya Iya Katanya ini Syaratnya harus nonjok Sampai tulang rusuk patah Dari Master Deddy Karena kalau kita Nggak nonjok sekuat tenaga Mereka alasannya Kurang niat menyakiti Iya Nggak emosi Kurang niat menyakiti Maka dari itu Tonjok sampai tulang rusuk patah Jadi Tenggaknya kalau dia gagal Dia pulang harus berobat Asal dipayungin Asal dipayungin hukum sih Gue siap-siap aja Pasti ada surat pembuktian ya bang Kalau nggak dipayungin hukum Ntar kita kena tuntut lagi Enggak lah Kan ada surat perjanjian Sebelumnya Sampai saat ini Ngoar-koar aja mereka tuh Nggak ada yang berani lagi Karena Deddy Corbuzier Yang turun tangan kan Sekarang Kalau tadi kan kebal nih Sel Iya Kalau sekarang nih Sel Apa? Ada Dukun Putih nih Pesugihan Ada lagi Dukun Putih nih Dukun Putih nih Ini gimana nih Ilmu-ilmu apa nih Tuh Dukun Putih tuh Dukun Putih tuh Nggak ikut tau Nah kalau ini Sakti dia Oh Sakti? Sakti dia loh nih Ntar kita lihat kesaktiannya Boleh Pembuktian nih Boleh Boleh Iya Iya Nah ini Next nih Sel Kalau tadi kan kebal Kalau sekarang nih Sel Pesugihan Pesugihan Sampai saat ini Tidak pernah ada Cuma kepercayaan aja Karena kalau ada Seharusnya ada orang Jualan Barang yang murah Dengan harga mahal Tapi pemberinya ngantri Gitu Kayak Contohnya Supreme Supreme kan Dengan branding kan Pengelarisnya kan Dia jual Jual batu bata 600 ribu Tapi itu pun Nggak Nggak pembeli ngantri juga kan Nah Seharusnya kalau Pesugihan ada Ada orang yang jualan cilok Satu ciloknya sejuta Pembelinya ngantri Tapi faktanya Sampai sekarang nggak ada Pesugihan itu Dulu Gue tanya ke bokap gue Kebetulan orang Jawa Dia bilang Pesugihan itu Dulunya adalah Orang-orang dari Kelas menengah ke bawah Yang memang males Buat belajar Gimana caranya jadi kaya Ketika ngeliat orang kaya Mereka langsung Mikirnya Oh dia pakai pesugihan Buat menghakimi orang ya Iya Itu yang disebut Ada Nama prinsipnya juga bang Dalam dunia psikologis Namanya Okam Razor Principle Ah betul Okam Razor Principle itu adalah Prinsip Seseorang dimana Ketika mereka males Nyari tahu Penyebabnya apa Mereka akan nyari Jalan singkatnya Yaitu pakai jin Yaitu pakai pesugihan Pakai hal-hal goib gitu Padahal mereka males aja Buat belajar Tapi secara penelitian Pernah nggak sih Pesugihan ini Konteks pesugihan ini Diteliti secara Diriset gitu Secara ilmiah gitu Belum pernah ada ya Iya nggak ada Karena semuanya kepercayaan doang bang Soalnya gue pernah baca Sekilas tuh kayak Skripsi ngebahas Manajemen pesugihan tuyul Sekilas nanti Aku cari deh Ada googling aja Ntar ada di google tuh Iya Iya mahasiswa gitu Coba itu Iya nggak ada Padahal Itu mah nggak bakal ada efeknya Jadi nggak ada tuh Babi ngepet Tuyul tuh Itu kan film semua bang Aslinya Cerita film Kayak Contohnya ilmu-ilmu yang kita kenal Kesaktian sekarang Gue ngobrol sama bokap gue Bokap gue pecinta wayang Garis keras Umurnya udah 76 tahun Nah Dia cerita Itu kebanyakan dari Kesaktian-kesaktian Cerita wayang Jaman dulu bang Kayak semar mesem Itu kan adalah keris yang untuk merchandise Para pecinta semar Jaman dulu Tapi diselewengin seolah-olah Ini buat pelet lah Iya pemikat lah Dan semacamnya Padahal enggak Nggak ada Gitu Itu semua kesaktian yang Berdasarkan cerita-cerita wayang Tapi anehnya Jaman dulu Dipercaya itu seolah-olah Bisa direalita Padahal ya kayak Kartun Spiderman Yaudah film doang Nggak ada kita gini-gini Bisa keluar Gitu Musahil Nggak ada membongkar Kesaktian Iya Nggak ada membongkar Kesaktian Spiderman Gitu Nggak bisa lah Terus nanti ada Dukun-dukun bilang Eh jangan salah Yang palsu itu Pasti ada aslinya Orang gila itu Di bolak-balik aja Yang palsu Udah pasti ada aslinya Belum tentu Doraemon Nggak ada aslinya Iya kan Palsu Doraemon Spiderman itu Nggak pernah ada aslinya bang Orang bisa keluar jaring beneran Superman Nggak ada Orang pakai cempak di luar Bisa terbang Kagak ada anjir Itu cuma Kepalsuan-kepalsuan Memang Di dunia cerita doang Gitu Hiburan Terakhir nih Sel Apa? Pesan lo untuk Samsudin Oke Untuk Gos Samsudin Saya harap Semoga tobat Dan bisa menjadi Edukasi Bisa menyebarkan edukasi Agar tidak jadi Seperti kamu Di kemudian hari Gitu nih Udah Mendingan jadi tukang rongsok aja Halal udah Gitu Daripada jadi dukun gitu kan Gue nyampe punya bang Dari mantan-mantan Kameramennya dia Yang nyirimin ke gue Video-video dia Pas awal-awal Belajar-belajar Ngeluarin asep Itu banyak yang komentar Wih sakti Terus dia bales Hah cuma Degelan doang kok mas Gitu-gitu Itu masih waras tuh Nah mungkin karena Berikut-berikutnya Dia praktekin sulap Kayak gitu Banyak yang anggap sakti Diiyain sama dia Akhirnya keterusan Makanya itu Hasutan setan itu Makanya jangan jadi setan Karena Kalau jadi setan Ya kayak gini Jatohnya Ketika bulan Romadon Dikurung kan Kan dikurungnya Pas Romadon Dia kemarin Iya Tadinya mah Diperkirakan Di penjaranya Gue ngejeknya kan gitu bang Kan dia diperkirakan Penjaranya 5 tahun Baru kemarin Kita ribut-ribut Milih presiden Keluar-keluar penjara Dia ribut-ribut lagi Ternyata 2,5 tahun doang Urep Iku Urob Ikutin terus Podcast Zenwop Zenwop Ohoy Lanjut Di tempat latihan Oke Gini apa Oh gini Mana ininya Ini ya Bikin edit Di tempat latihan Kita lanjut Bantai dia Let's go Bikin edit è Jika Taka Jika 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 Terima kasih.